Abu flukanik dari letusan Gunung Kelut telah mengganggu aktivitas transportasi hingga ke tiga provinsi di sekitar Gunung Kelut, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sejak pagi tadi, empat bandara di tiga provinsi terpaksa dihentikan aktivitasnya karena bufakanik yang mengalami jarak pandang dan berbahaya bagi penerbangan. Empat bandara mengalami gangguan aktivitas penerbangan akibat hujan abu vulkanik dari Gunung Kelut, yakni Bandara Juanda Surabaya, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Di Bandara Juanda Surabaya, sejak pagi tadi tidak ada aktivitas penerbangan seperti hari biasa. Abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut bahkan telah menutupi badan pesawat di bandara tersebut. Sejak dini hari tadi, jarak pandang di bandara tersebut hanya sekitar 100 meter. Sementara itu di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, aktivitas penerbangan juga telah dihentikan. Begitu pula di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, hujan abu vulkanik telah mengganggu aktivitas penerbangan karena jarak pandang hanya sekitar 1 hingga 10 meter. Dampak letusan abu vulkanik dari Gunung Kelut telah menyebabkan hujan abu di kota Solo, Jawa Tengah. Akibat jarak pandang yang hanya 500 meter, aktivitas penerbangan di Bandara Adi Sumarmo terpaksa dihentikan. Otoritas pengelola bandara menyatakan penutupan empat bandara tersebut dilakukan hingga dampak letusan Gunung Kelut meredah. Penumpang dari Yogyakarta dan Solo disarankan berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang, yang sementara ini masih beroperasi. Tim TV One mengabarkan.